Merhabat yaỗma Daman Merhabat yaỗma Daman Merhabat yaỗma Daman Ramaden tiba, Ramaden tiba, Ramaden tiba Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang nih kita mau bikin bulet-buletannya ubi ungu yang tadi sudah diuleni tadi ya Ya mbak Caca sama bunda boleh nih mulai ini bulet-bulet atau mau dibentuk apa nih Oke mbak Caca ya bulet-bulet caranya simple aja sih Dan kita harus pakai handgluff dulu ya biar lebih higienis ya bu pastinya Biar bersih kumernya nggak masuk ke makanan ya Iya betul Dan ini seperti ini Ukurannya juga dikira-kira ya Iya dikira-kira nanti kalau kebesaran cepetin yang makannya Nah ini seperti ini dan contohnya udah ada disini ya Bulet-buletannya kita mau bikin bulet bisa lonjong juga bisa Sesuai segera Lagi ya ditambahin lagi mbak Caca Yuk dibikin lagi bulet-buletnya Seru sekali ya mbak Caca ya bikinnya kalau bikin kayak gini Pasti isin buat mainan gitu ya Jadi kalau bantuin juga pada semangat bu kalau pas bikinan kayak gini Sambil main nggak kerasa gitu ya Iya betul banget bu Nah ini sudah ada ya yang Contohnya 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 yang berbulet tadi Nah kalau sudah ini Ini direpus sampai mengapung Kalau sudah mengapung tandanya sudah matang Matang ya betul Berarti bisa diangkat ya bun Bisa diangkat Nah habis diangkat Terus bisa dimasukin ke tempatnya seperti ini ke mantung Nah selanjutnya itu gimana ya bun ya Selanjutnya kita bikin kuahnya Kuahnya? Kuahnya itu pakai kelapa parut Kita peras Bisa pakai santan yang sudah apa Yang instan ini ya Nanti satu kelapa parut itu bisa dicampur tepung maizena nya 5 sendok makan Oh 5 sendok makan Harus 5 sendok makan gitu ya kalau satu kelapa Kalau satu kelapa Iya Biar nggak terlalu cair banget Nggak terlalu kental juga Nanti kita tambahin garam Sama vanili sama gulanya juga Sesuai selera Sesuai selera Iya Yang suka manis boleh dilegain gitu ya Kalau yang nggak begitu suka manis boleh dikurangin gitu ya bun ya bun ya bun Oke Habis ini Kalau sudah jadi santan seperti ini nih Iya Sudah jadi ya Ini kurang kelihatan Ya teman-teman ya Habis ini gimana lagi mbak Caca? Kita campur aja tuangkan disini ya Yang sama rebusan yang sudah matang Nah anak-anak Ini langkah terakhir nih Cara membuat candil upi ungu Yuk mbak Caca dan Bunda Silahkan nih dibikin Seperti ini Seperti ini Sedikit demi sedikit ya Itu banyaknya dikira-kira Dikira-kira sesuai selera aja Nanti kita tambahin daun pandan Biar tambah cantik ya Iya Ini tercantik lagi pakai daun pandan Mbak Caca Sudah jadi Cantik tambah cantik Ini kayak mbak Caca sama bunda ya Nah ini sudah jadi Namanya apa mbak Caca? Cantik ubi ungu Cantik ubi ungu Seperti ini cara membuatannya Cantik ubi ungu Dan yang pastinya makanan sehat Sehat dan berisi halal Dan mudah dibikin di rumah Iya Silahkan anak-anak boleh berbicara di rumah Bersama bunda Nah mudah Ini kan tadi sudah bikin Candil ubi ungu Iya Nah teman-teman di rumah Dan bunda di rumah juga Coba dikasih tips dong dari bunda Gimana sih cara masak yang sehat Gitu ya Oke tips buat bunda-bunda di rumah Jadi berbuka puasa itu Enggak harus mahal Enggak harus keluar rumah Jadi bisa higienis juga ya Karena bikin sendiri Dan yang pastinya Sesuai selera kita Apa aja kita bisa gitu Jadi gak harus keluar rumah Karena di masa pandemi ini ya kan bunda-bunda Jadi lebih aman Lebih aman ya Dan lagi menambah keakrapan Keakrapan bunda Sama anak juga Bisa pintar buat Di rumah Iya Ngejarin anak belajar memasak di rumah Ya bun Betul Demikian keseruan kita Di rumah Baca-baca dalam membuat Cantil upi umum Jangan lupa Like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya Tentunya di official SD Mutual Dalam aja Dabur Bunda Edisi Ramadhan Cukup sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih